Volume sampah di Kabupaten Pamekasan terus meningkat. Hal itu berdasarkan ukuran dari volume sampah yang masuk ke TPA Angsanah Pamekasan selama 3 tahun terakhir. Berikut ulasannya. Volume sampah yang masuk ke TPA Angsanah Pamekasan masuk TPA Angsanah Pamekasan terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan pada 7 bulan terakhir, sudah sebanyak 8.047,3 ton. Selain itu, saat dibandingkan dengan data-data per setengah tahun, volume sampah masuk TPA Angsanah pada 3 tahun terakhir terus naik. Pada Januari hingga Juni 2022, sebanyak 5.807,52 ton sampah. Pada pertengahan awal tahun kemarin sudah sebanyak 4.137,5 ton sampah. Sedangkan selama 6 bulan pertama tahun ini sudah sebanyak 6.977,27 ton sampah. Kepala DILH Pamekasan Suprianto menyampaikan, data tersebut belum terhitung sampah yang diangkut pada malam hari, seperti sampah dari beberapa pondok pesantren. Sampah yang ke TPA setiap hari itu sekitar 30 ton. 30 ton itu yang tertimbang. Tapi ada juga kadang-kadang sampah yang tidak tertimbang, yang dikirim beberapa pondok pesantren pada saat malam hari. Jadi mereka memang ada waktunya itu ketika malam hari, mungkin sampahnya ke TPA. Nah, itu kadang yang tidak tertimbang. Tetapi yang tertimbang sekitar 30-40. Sampah yang dilakukan dalam penanganan sampah, itu untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA, kita mengoptimalkan peran dari DPSTKR atau yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat, KSM-KSM yang jumlahnya 22 ini, kita optimalkan agar sampahnya bisa dikelola di sana melalui program 3R itu. Jadi barang-barang yang masih bisa dipakai, ya dipakai kembali. Barang-barang yang bisa diolah, kemudian diolah kembali. Agar apa? Agar sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang. Jadi kita memberdayakan masyarakat agar bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Bu Yung Kudiawan, Syahid Wujtahidi, KTV Pemegasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!